hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku yulia share lagi kegiatan aku ya teman teman dan ini video lanjutan yang kemarin jadi ini masih suasana apa ya suasana ngecat ngecat rumah kayak gitu ya teman teman oke buat teman teman semua sebelum lanjut ke videonya jangan lupa yang baru mampir atau baru gabung di channel aku untuk di klik dulu tombol subscribe nya kalian juga bisa like komen dan juga share ke sosial media yang kalian punya oh iya teman teman gimana nih kabarnya hari ini mudah mudahan teman teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya aku juga mau ucapin makasih banyak nih buat teman teman semua yang udah selalu mendukung atau selalu mensupport channel aku sampai sekarang ini mudah mudahan kedepannya channel aku bisa semakin berkembang nah dan ini aku masih ngecat ngecat yang gitu ya teman teman tapi ini aku ngecatnya cuman sebentaran doang cuman nyobain aja gitu untuk warnanya bagus apa enggak untuk selanjutnya ini paling nanti sama bapak ya dilanjutinnya kayak gitu nah dan disini tuh anginnya lumayan lagi agak kenceng gitu ya teman teman karena disini juga lagi musim hujan nah itu bapak abis metik papaya karena ada papaya yang matang tapi enggak tahu nih dalamnya bagus atau enggak soalnya ini pas dipetik itu jatuh gitu ya teman teman dan ini aku niatnya mau jemurin pakaian kayak gitu karena ada sedikit matahari ada sedikit terang terang gitu karena dari pagi tuh udah gerimis terus ya teman teman tapi ternyata pas mau aku jemurin eh malah hujan lagi akhirnya ini aku balik lagi dan taruh lagi bajunya oh ya itu bapak udah ngelanjutin ngecatnya karena tadi aku cuman sedikit aja kayak gitu nah teman teman karena ini udah siang jadi ini kita mau pada ngerujak atau metis gitu ya teman teman cuman disini untuk buah-buahannya sih enggak ada disini cuman ada jambu kristal atau jambu klutuk ya teman teman ini kalau di kita namanya jambu batu nah terus ini untuk payaknya yang tadi dipetik itu ternyata dalamnya udah kematangan banget jadi ini dimakannya paling pakai sendok ya teman teman kalau misalkan di kupas itu kayaknya apa ya susah juga gitu karena dalamnya udah lembek banget tapi ini enggak busuk ya teman teman masih bagus cuman karena di petiknya tuh jatuh ya akhirnya kayak gini ya orang namanya jambu enggak matang nih cuma jambunya dulu cuma buat dirujak tuh liat oke dimakan ada daun yang sama as manis daripada itu makan dalamnya jambu nah dan ini kita mau ngerujak dulu untuk jambunya dalamnya atau bijinya gak bakalan dimakan ya teman-teman jadi ini tuh dimakan kulitnya aja nah disini tuh untuk jambu tuh lagi apa ya mungkin karena musim hujan kali ya teman-teman jadi bijinya tuh gak bisa dimakan karena banyak uletnya gitu jadi kalau misalkan mau kemakan sama bijinya harus jambunya tuh yang belum matang banget jadi masih ada keras kerasnya gitu dalamnya itu pasti gak ada bijinya tapi kalau misalkan yang udah matang banget itu udah pasti banyak banget uletnya nah dan ini aku mau bikin sampelnya untuk sampelnya sih ini cukup simpel banget ya teman-teman disini aku pakai cabai, gula terus ada ini asem sama sedikit terasi udah sih kayak gitu aja gak pakai kacang ya teman-teman karena aku tuh kalau sambel rujak kayak gini lebih enakan kayak gini ya dibanding pakai kacang-kacangan kalau udah aku kurang nyelaskan aku kurang naung kita ngomong 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 kurang nyelaskan ngomong 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 enggak semuanya ini Bapak, ini apa-apa Bapak, apa-apa Bapak, apa-apa Bapak, apa-apa Terima kasih. 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 Terima kasih.